Terjadi aksi pembunuhan pemuda kepada ayah tirinya di Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemuda inisial MD 20 tahun tersebut tega menghabisi nyawa ayah tirinya karena kesal ibunya sering disakiti. Pelaku mengaku kesal karena ibunya sering di KDRT korban inisial S 52 tahun, sehingga terjadi aksi pembunuhan pada Selasa 2 April 2024. Tim Raja Wali Resmopol Res Kolaka Timur menjemput pelaku di rumahnya tanpa ada perlawanan. MD ditangkap di desa Keisio, kejamatan Lalulai, Kabupaten Kolaka Timur. Polisi juga mengamankan barang bukti sebilah parang yang digunakan pelaku. Pelaku kini dijerat dengan pasal 338 KUHP subs pasal 351 ayat 3 KUHP. Korban meninggal dunia karena menerima tujuh sabetan senjata tajam di tubuhnya. Sempat dilarikan ke puskesmas namun nyawa korban tak selamat hingga akhirnya meninggal dunia. Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Metatür합니다פר Terima kasih telah menonton!